Pemirsa Dioro kembali kami lanjutkan, tadi kita sudah membahas mengenai keunggulan dari Prabowo, tadi politik persahabatan, tapi kemudian Jokowi juga disebut-sebut oleh Mas Heri adalah tampilan yang sederhana seperti itu. Apakah memang tampilan sederhana Jokowi ini memang apa adanya atau bagaimana Pak Ferry? Ya saya kira dengan kesadaran penuh kita mengusung Jokowi menjadi calon presiden, ya kita juga tidak mau memulas dia dan pengertian merubah dia. Ya bahwa kita menyampaikan beberapa hal sebagai bahagian dari penguatan, tapi kita juga tidak mau mengatakan bahwa kita mau menampilkan sesuatu yang tidak sebenarnya, ya kesejatian dia hilang. Kita mau menampilkan S.E. Jokowi gitu. Jadi dengan gestur tubuh, dengan Pak Ferry Mati, dan saya kira sebagai calon pres, ya dia sudah punya visi, saya kira naif betul ketika kita tidak menyenang. Nah makanya ketika mempersiapkan debat pun kita tidak memberif, tapi kita pada posisi ketika ada dia mempelajari itu, ya kan jika ada hal yang perlu kita update, kita perkuat dengan data itu. Tapi kita tidak memulas kita mau apa yang menurut kita nyaman untuk dia. Jadi saya kira dia harus menampilkan seutuhnya sebagai yang memang pantas menjadi presiden. Oke, kita kembali ke Mas Heri. Mas Heri kita berbicara mengenai topik debat itu sendiri. Yang pertama ada mengenai hukum, ekonomi, seperti itu. Yang terakhir kemudian politik internasional dan juga ketahanan nasional, seperti itu. Ini topik-topik ini apakah kemudian memang berpengaruh pada penampilan keduanya, seperti itu? Iya, pasti. Jadi latar belakang pengalaman penguasaan caulang kandidat itu juga berpengaruhi secara keseluruhan, ya, dari tampilan. Kita ambil contoh yang terakhir, yang debat, pada saat debat ekonomi, saya kira Jokowi mampu membahasakan pengetahuan-pengetahuan ekonomi itu dengan sederhana, dengan bahasa-bahasa sederhana, lalu kemudian menyampaikan kepada publik. Itu yang kemudian banyak ditangkap oleh publik, ya. Walaupun kemudian misalnya ada beberapa, ini yang belum sempat kita jawab juga tadi, orang kalau sudah loyal banget dengan Jokowi, dengan Prabowo, apapun yang terjadi di debat itu, masih tetap akan Prabowo banget, Jokowi banget. Itu, jadi apapun lah penampilan, tapi kalau kita lihat dari sisi akademis, atau orang yang masih bisa melihat itu dari sisi yang netral, saya kira pasti ada kelemahan. Nah, misal contoh, saya katakan misalnya pada debat kedua, pada debat ketiga, Jokowi grogi sekali, karena memang Prabowo secara substansial pemahaman, dia lebih menguasai, karena memang mantan militer, lalu kemudian berpengalaman di luar negeri misalnya. Nah, kita bisa lihat misalnya Mas Ferry ketika memegang, beberapa kali memegang catatan, lalu kemudian terlihat tegang, tidak senyum, dan itu dicairkan oleh Prabowo misalnya di sesi keberapa, kalau saya nggak salah di segmen ketiga dicairkan, lalu dihampiri dengan salam, baru kemudian Jokowi lepas. Nah, ada perbedaan yang mencolok kalau misalnya tim sukses bisa cermati dari minggu, dari tiga kali debat itu. Ada kecenderungan begini yang saya tangkap adalah, ketika, dua kali debat ya, ketika misalnya salun presiden bertanya, Jokowi bertanya kepada Prabowo pun sebaliknya, nah itu kan diminta menanggapi lagi. Nah, pada saat menanggapi, kecenderungan Jokowi adalah, apa yang dijawab oleh Jokowi itu memasukkan ide-idenya terhadap pertanyaan dirinya. Nah, kalau Prabowo tidak. Kalau Prabowo terlihat sekali pada saat soal ekonomi banyak mendukung Jokowi, pada saat soal politik keamanan, itu lebih banyak juga yang kontra ya, kemudian tidak sependapat dengan pendapat Jokowi. Kita ke Pak Ferry. Pak Ferry, apakah betul topik-topik seperti ekonomi memang dikuasai oleh Jokowi, sementara ketika debat terakhir yaitu politik internasional dan juga ketahanan, ini merupakan sesuatu memang topik yang menjadi kekurangan dari Jokowi sendiri? Saya kira tidak, saya kira tidak. Sebagai seorang jawab presiden, ya kan, yang saya kira tahan tadi, bagaimana politik luar negeri, bebas aktif, itu direfresh, kemudian bagaimana mencet up posisi negara kita sebagai malitim, kemudian kita menyampaikan bagaimana hubungan kita dengan Palestine, bagaimana soal konflik ini. Yang saya kira tidak keluar dari Pak Prabowo adalah justru ketika bicara soal wilayah perbatasan, yang harus itu sebuah keluhan dari kalangan seluruh TNI ketika dia tidak punya peran signifikan sebagai pembah penjaga. Ya kan, penjaga itu kan batas wilayah, tapi itu tidak diungkap sebagai sebuah hal yang harusnya itu. Nah, itu yang saya kira bahwa itu Jokowi sudah mempersiapkan beberapa pandangan, salam, kalau itu diangkat. Itulah apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu tidak ada hal-hal yang baru, yang luar biasa gitu ya. Karena kalau soal politik bebas aktif, itu memang sudah ada pada konstitusi kita. Siapapun yang menjadi presiden tetap harus melaksanakan kebijakan luar negeri yang bersifat bebas dan aktif, tanpa kita berbagian dari satu blok kekuatan, apakah kekuatan Amerika ataupun kekuatan mana lagi, kan gitu. Kita tetap bebas dan aktif ya. Kemudian juga soal dukungan terhadap Palestina, itu juga adalah salah satu doktrin politik luar negeri kita yang tidak akan berubah. Itu dari Presiden Soekarno sampai Presiden Yudhoyono sekarang, itu tetap posisi pemerintah Indonesia siapun presidennya adalah, dan nanti siapun yang terpilih nanti pasti tidak akan berubah posisinya mengenai perjuangan rakyat Palestina. Bahwa kita mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dan mayoritas bangsa Indonesia mendukung perjuangan rakyat Palestina. Jadi itu bukan sesuatu yang spesial ya, yang harus kemudian diutarakan secara khusus dan dipakai sebagai cara untuk mendapatkan simpati politik. Dan juga secara mengenai jawaban Pak Jokowi mengenai Laut Cina Selatan ya, ketegangan di Laut Cina Selatan. Yang seakan-akan menunjukkan bahwa Indonesia tidak mempunyai kepentingan secara langsung. Padahal itu kan Laut Cina Selatan adalah berada di depan halaman kita sendiri gitu. Jadi kalau terjadi sesuatu, konflik itu memanas, ada eskalasi dari gerakan militer, itu pasti akan berdampak pada keamanan. Tereguna, ada keamanan kita sendiri, keamanan Indonesia. Sebetulnya menurut saya, satu yang perlu diingat, itu kan Jokowi menjawab pertanyaan soal Laut Cina Selatan. Kan waktu itu pertanyaan apakah Indonesia bagian dari konflik, ya ditegaskan tidak gitu. Kan itu yang menurut saya kalimat kuncinya. Dan kemudian soal Palestine, saya kira kan juga orang bisa mengatakan bahwa siapapun presidennya, ya kita menjadi bagian, menjadi negara yang tetap memiliki komitmen pada kepentingan Palestine sebagai negara mereka dan penuh. Nah, kalimat yang itu kita sampaikan karena memang ada hal yang negatif kempen disampaikan bahwa seolah-olah, ya kan, hanya kalau Prabowo ini, ketika kita tegaskan, kan kaget. Memang biasa, tapi ada yang kaget. Kalau biasa nggak perlu ada yang terkejut, kan sebetulnya itu. Oke, Bapak-Bapak, selanjutnya kita akan membahas mengenai debat yang akan dilakukan pada hari Minggu dan juga pada saat debat kelima terakhir nanti, tapi kita akan bahas sesuai jadwal berikut.